Stok pangan khususnya beras di Kabupaten Tabanan dipastikan masih aman. Kondisi tersebut menyusul rencana diperpanjangnya pemberlakuan penbatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari nanti. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tabanan, Nidewo Ayuputu Sri Widianti mengatakan, selama ini ketahanan pangan identik dengan beras atau ketersediaan beras. Pada 2020 lalu, produksi beras tabanan masih mengantongi surplus, sehingga untuk Januari hingga Maret tahun ini stok beras masih aman. Amannya stok beras ini tercermin dari data di Dinas Ketahanan Pangan yang mencatat sisa stok mencapai 111.343,52 ton. Jumlah tersebut merupakan sisa stok dari beras cadangan pangan pemerintah yang disimpan di gudang Dharma Santika mencapai 25,93 ton. Cadangan beras yang disimpan di gudang Bulog mencapai 41,15 ton dan merupakan cadangan beras hasil panen dari Januari sampai Desember 2020 sekabupaten Tabanan yang mencapai 111.276,44 ton. Di sisi lain, rata-rata kebutuhan beras per hari untuk penduduk Tabanan sebanyak 125,63 ton. Jumlah kebutuhan beras tersebut rata-rata tidak banyak mengalami perubahan, sehingga dengan sisa stok yang ada bisa memenuhi kebutuhan beras masyarakat di Kabupaten Tabanan selama 3 bulan ke depan. Di pihak lain, harga beras di pasaran juga masih stabil atau terkendali selama pandemi COVID-19 ini. Manik Bisnis Bali melaporkan. Terima kasih telah menonton!